Ini mungkin menjadi pertanyaan banyak orang mengapa banyak banget sih varian COVID-19 yang muncul belakangan ini. Jadi virus COVID ini adalah virus RNA. Nah virus RNA ini memiliki karakteristik saat dia membelah diri ada kemungkinan atau kecenderungan untuk kesalahan dalam mengkopi materi genetiknya. Oleh karena itu biasanya saat membelah diri hasil pembelahannya ini biasanya memiliki sifat yang sedikit berbeda dengan virus orang tuanya. Karena kesalahan mengkopi materi genetik ini, cenderung mudah mengalami mutasi. Dan yang paling penting adalah mutasi ini terjadi secara acak. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa mutasi ini akan bikin virusnya makin lemah atau bikin virusnya makin kuat. Jadi mutasi terjadi secara acak jadi bisa terjadi kemungkinan kedua-duanya. Jadi mutasi itu bisa menyebabkan virusnya makin lemah maupun mutasi menyebabkan virusnya semakin kuat juga. Nah karena virus itu hanya membelah diri di dalam tubuh manusia, oleh karena itu semakin banyak orang yang terinfeksi COVID-19 maka semakin banyak varian baru yang muncul. Jadi gimana caranya supaya nggak banyak varian? Caranya supaya nggak banyak varian adalah mencegah supaya semakin sedikit orang yang terinfeksi dengan COVID-19. Semakin banyak orang yang terinfeksi dengan orang yang terinfeksi dengan orang yang terinfeksi dengan COVID-19.